Halo sobat, jumpa lagi dengan channel otomotif Minggu depan akan berlangsung IDMITSU FIM Asia Road Racing Championship Road 6 yang akan diselenggarakan di Cheng International Circuit Buriram, Thailand Dimana para pembalap Indonesia akan kembali berduel dalam ajang Asia Road Racing Championship di tanggal 1-3 Desember 2023 Untuk saat ini, kelas AP250 para pembalap dari Astra Honda terus mendominasi balapan dalam ajang Asia Road Racing Championship 2023 hingga seri ke-5 yang diselenggarakan di Zhuhai, China kemarin Race pertama, kelas AP250 di China kemarin ditaklukkan oleh Reza Danika dengan meraih podium kedua kemudian dilanjutkan prestasi membanggakan yang kembali dicetak pada race kedua melalui VDGA Pratama dan Herjun Adnavirdaus yang sukses mengibarkan bendera merah putih di podium pertama dan podium ketiga sehingga prestasi tersebut mengantarkan gelar juara ARRC kelas AP250 yang kelima kalinya bagi tim Astra Honda Racing Team sekaligus mengukuhkan CBR250RR sebagai jawara kanca balap nasional maupun Asia pada tahun 2023 dengan hasil di seri China kemarin juara AP250 dapat dipastikan digenggam oleh para pembalap dari Astra Honda Racing Team mengingat posisi kelas main sementara diduduki oleh 3 pembalap dari Indonesia yaitu Reza Danika ada di posisi pertama dengan perolehan 188 poin kemudian di posisi kedua ada Herjun Adnavirdaus dengan raihan 165 poin kemudian di posisi ketiga ada pembalap Fede Ega Pratama dengan total 135 poin event terakhir akan diselenggarakan di Thailand dan akan memperebutkan total 50 poin dalam 2 race yang diselenggarakan di Thailand tersebut selain itu balapan Asia Road Racing Championship yang diselenggarakan di Thailand ini menjadi momen balapan berikutnya bagi Fede Ega Pratama yang baru saja memastikan dirinya sebagai kampiun dalam ajang Asia Talent Cup 2023 kemudian kalau kita melihat ke belakang di tahun 2023 ini para pembalap Indonesia sedang menjadi buah bibir di tanah air karena prestasi luar biasa para pembalap Indonesia yang mampu bersaing di kanca Eropa serta kanca internasional baik di Grand Prix Moto3 kemudian di ajang Junior GP serta di ajang Asia Talent Cup 2023 semoga dengan prestasi yang diraih oleh para pembalap di tahun 2023 ini bisa menjadi pemicu untuk generasi berikutnya sehingga mereka mampu bersaing di level yang lebih tinggi baik level Asia ataupun level dunia mari kita tunggu dan saksikan penampilan para pembalap Indonesia dalam ajang Asia Road Racing Championship 2023 yang akan diselenggarakan di tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2023 demikian update informasi dari channel otomotif terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya